Hai hai pecinta sepak bola tanah air, kali ini Tim Dao Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian, diantaranya Sinta Yong bongkar strategi baru, squad Garuda muda celang piala AFF U23 Alkan Bagot siap pecahkan rekor bersama image tahun malam nanti Berbeda dengan Tom Masdol, pelatih PSM Bakasar justru dukung pemainnya gabung ke Tim Dao Space U23 Dan babak baru proses naturalisasi dari Mbis Hilgers Jadi simak terus berita Tim Dao Space selengkapnya Kabar mengejutkan datang dari pemusata latihan squad Garuda Asia celang piala dunia U17 Pelatih Tim Nas Indonesia U17 Bima Sakti dikabarkan telah memulakan 5 nama pemain lagi Namun ia tidak membeberkan siapa saja pemain yang dicoret tersebut Sebagaimana diketahui squad Garuda Asia telah menjalani pemusat latihan di Solo sejak 8 Agustus kemarin Dengan dicoretnya 5 pemain squad Garuda Asia, kini tersisa 29 pemain saja Dimana empat diantaranya adalah pemain keturunan yakni Welber Halim Jardim, Aron Switella, Igor Sanders, dan Adha Fawaskan Bima Sakti juga menambahkan jika squadnya saat ini sudah mengalami berubahan Usai mengalami hasil minus di laga uji coba kemarin Menporadito Ariotejo turut memberikan komentar terkait polemik pemanggilan pemain ke Tim Nas Indonesia U23 Sebelumnya Sumarji selaku manajer Tim Nas Geram akibat klub enggak melepas pemainnya ke squad Garuda Muda Dirinya menganggap bahwa klub keterlaluan jika menolak keras permainnya gabung dengan Tim Nasional Disisa lain menporadito Ariotejo juga setuju dengan pernyataan sumbar reji tersebut Dirinya menilai bahwa seorang pemain seharusnya menjadikan Tim Nas Indonesia sebagai prioritas utama Sementara itu Sintayong justru menangkapi masalah yang ada dengan santai Hanya saja pelatih asa Korea Selatan tersebut tak menampik bahwa ketidakhadiran beberapa pemain telah menggaguh persiapan Tim Nas Indonesia U23 Kabar mengejutkan datang dari pelatih klub BRI Liga 1 PSM Bagasar Ya, sebagaimana diketahui Tim Nas Indonesia U23 sedang melakukan pemusata latihan jelang piala AFF U23 Thailand Sayangnya beberapa penggawal squad Garuda belum datang Dimana dua diantaranya adalah Zaki Asraf dan Rizky Rido yang masih ditahan oleh klubnya Karena keduanya masih menjadi andalan basing-basing di tim Untuk Rizky Rido sendiri sebenarnya ingin segera bergabung dengan squad Garuda Namun pelatih Persija Thomas Doll menolak mentah-mentah dengan pemanggilan tersebut Kondisi yang sama pun mengambil Zaki Asraf Dirinya dikabarkan juga ingin segera bergabung dengan squad Aransin Tayong Hanya saja pemain 20 tahun ini ditahan oleh Bede Juman bukan pelatih PSM Bagasar Bernardo Tavares justru mendukung penuh dengan pemanggilan pemainnya ke Tim Nas Indonesia Menurutnya ia tetap berespek dengan siapapun yang bekerja di Tim Nas Indonesia Dirinya hanya tidak tahu jika ada pemanggilan pemainnya ke Tim Nas untuk menjalani pemusatan latihan Tim Nas Indonesia U23 kehilangan Raja Gol jelang piala AFF U23 Fajar Fatur Rahman secara resmi dicoret oleh Sintayong Dari daftar 23 pemain yang menjalani pemusatan latihan di Jakarta Sintayong mengganti Fajar dengan striker banyak karya LC Titan Agung Bagus Dengan digantikannya Fajar, maka Tim Nas Indonesia U23 kehilangan pemain yang sempat menjadi top scorer SEA Games 2023 Kamboja Karena sebagaimana diketahui bahwa pemain multi posisi ini telah mencetak 5 buah gol selama turnamen tersebut dikulirkan Hingga berita ini dibuat belum ada kabar resmi kenapa pemain berusia 21 tahun ini digantikan Namun diberediksi sang pemain ditahan klubnya untuk gabung dengan skuad Garuda Muda Dengan tidak hadirnya Fajar, Sintayong pun tidak perlu khawatir Masanya pelatihasa Korea Selatan ini masih bisa mengandalkan rambah dan sanantar Dimana pemain berusia solo itu juga menyandang top scorer SEA Games 2023 lalu dengan 5 gol Sama dengan torehan dari Fajar Fatur Rahman Keluarga dari pemain keturunan Indonesia Belanda Beast Hill Girls Kedapatan tengah pulang kampung ke tanah kelahiran leluhurnya Hal ini diketahui dari postingan ibu sang pemain Edlinda Tombeng Berdasarkan unggahan ibu Miss Hill Girls di akun Instagramnya itu Mereka diketahui tengah pulang kampung ke Sulawesi Utara, tempatnya di Manado Darah dan identitas Manado itulah yang sebetulnya membuat Miss Hill Girls Bisa menjalani proses naturalisasi karena punya darah Indonesia Sebetulnya pelatih timnal Sintayong sudah sempat mengajukan Miss Hill Girls Sebagai salah satu pemain yang akan dinaturalisasi pada tahun lalu Ini menarik untuk menanti bagaimana proses naturalisasi Miss Hill Girls Terlebih, sang pemain juga masih membuka peluang untuk membela Garuda di dada Sebagaimana diketahui, Persija Jakarta kembali menjadi sorotan terkait Pemanggilan pemain ke timnas U23 untuk menghadapi Piala AFF U23 Thailand Sejatinya pelatih timnas Indonesia U23 memanggil 5 pemain Persija Namun hanya 2 yang diisinkan klub untuk bergabung ke squad Garuda Muda Dimana kedua pemain tersebut adalah Rizky Rido dan Muhammad Ferrari Meski keduanya sudah diizinkan pihak manajemen Nyatanya pelatih Persija Tomasdol masih mendahan Rizky Rido Sebab dirinya masih membutuhkan jasa sang pemain untuk menggarungi BRI Liga 1 Disamping itu ternyata Persija sebelumnya juga memberikan solusi dengan menyodorkan pemain lain Sebagai pengganti Rizky Rido Hal tersebut disampaikan langsung oleh manajer tim Das Sumbarji Dirinya menyebut pihak PSSI mendolak Sebab pemain yang disodorkan Persija memiliki kualitas di bawah dari Rizky Rido Tentu kualitas Rizky Rido sangat diperlukan di squad Garuda Dan diharapkan segera bergabung ke timnas Indonesia U23 Salah satu rival timnas Indonesia di Piala AFF U23 Thailand Nampaknya begitu serius menghadapi ajang tersebut Timnas Kamboja U23 dikabarkan akan diperkuat Memain keturunan asal Perancis di Piala AFF U23 nanti Bahkan ia dikabarkan sudah bergabung dalam TC Yang sudah dijalankan sejak 7 Agustus lalu Memang pelatih Kamboja Felix Damas Menegaskan sedang menjadi pemain terbaik untuk hasil membuaskan Pemain yang akan menjadi kekuatan baru Kamboja U23 Ialah Loic Can yang berposisi sebagai keladang serat Sebagai informasi Loic Can saat ini berkari di Spanyol bersama Real Bolorga U19 Tambahan ini tentu akan menguntungkan bagi Kamboja Meski begitu Felix Damas mengungkapkan bahwa Kamboja tidak mengincar target juara Mereka bakal berusaha semaksimal mungkin demi berasai Klubi Kamboja juga tidak bisa memanggil sebuah pemain terbaik Sebab kompetisi domestik juga masih berjalan Dan klub tidak mengizinkan sebuah pemain untuk dilepas ke timnasnya Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong buka suara Terkait pemusatan latihan skuad Garuda Buda jelang piala AFF U23 Sebagaimana diketahui skuad asuhan Sintayong memiliki waktu yang singkat Untuk menjalankan pemusatan latihan tersebut yang baru dimulai pada hari kabus 10 Agustus Menanggapi pemusatan latihan singkat itu Sintayong membongkar strategi yang dia jalankan Latihan berusia 52 tahun itu menyebut bahwa dirinya masih belum memberikan latihan fisik kepada pemain di TC timnas Indonesia kali ini Ia ingin fokuskan dua materi saja yakni latihan taktik dan strategi Hal ini diduga lantaran skuad timnas Indonesia U23 belum lengkap sepenuhnya Dan Sintayong pun menambahkan jika skuad Garuda muda akan diberi latihan tambahan jika sudah bertolak ke Thailand Kabar gembira menyelimuti bagi timnas Indonesia Elkan Bago Ya, sebelumnya pemain berusia 20 tahun ini diandalkan Kieran Bakeda selanggu pelatih Ibitgetown Untuk menjadi starter ketika timnya menghadapi Bristol Rovers Dalam ajong Piala Liga Inggris atau biasa disebut dengan Karabauka pada gambis dini hari lalu Elkan pun menjawab ke percayaan sang pelatih dengan berhasil membantu timnya menang 2-0 atas lawannya Bukan hanya sukses membuat timnya nirbobol Elkan juga menjadi kreator serangan sehingga terjutannya gol kedua bagi Ibitgetown Menanggapi hold tersebut pelatih Kieran Bakeda pun membuji penampilan dari Elkan Bago Menurutnya, performa pemain berusia 20 tahun ini meningkat secara signifikan sejak awal laga pramusim Dengan penampilan apiknya tersebut, Elkan pun berpotensi dimainkan Bakeda untuk menghadapi Stoke City pada malam nanti Jika benar dirinya dimainkan di laga ini, maka Elkan akan memecahkan rekor sebagai pemain Indonesia pertama Yang berlagak di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris Terima kasih已经 menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax